Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang kita dengar pada sore hari ini, mungkin kita sudah tidak asing syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Bahwasannya setiap orang yang ingin menjadi pengikut Kristus, yang mau mengikutinya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam refleksi perjalanan hidup kita, penyangkalan diri itu harus seperti apa? Kalau kita tahu penyangkalan, mungkin kita sudah familiar dengan kisah penyangkalan Petrus, bahwa Petrus menyangkal bahwa Yesus adalah gurunya, sampai ayam berkokok tiga kali. Bagaimana dengan kita? Dalam bacaan Injil pada sore hari ini, apa yang kita sangkal? Yang kita sangkal diri kita, ataukah yang kita sangkal adalah kehadiran Kristus di dalam hidup kita? Petrus, salah satu rasul Yesus, memberikan contoh dalam hidupnya ketika dia menyangkal Yesus Sang Guru, ketika Yesus akan disalib. Ketika dalam situasi sulit, Petrus berusaha menyelamatkan dirinya, takut akan hukuman, akan situasi yang mencekam saat itu. Bahwasannya, ketika dia mengaku kalau Yesus Sang Guru adalah gurunya, pasti dia pun akan ikut diseret dan diadili. Maka dia berlari, menyemunyikan dirinya, menyangkal Yesus Sang Guru, sampai dia menyesal. Nah pada sore hari ini, kita pun diperingatkan kembali, bahwasannya kalau mau mengikuti Kristus, yang disangkal adalah diri sendiri. Menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus Sang Guru. Penyangkalan diri itu bukanlah sebuah opsional. Dalam mengikuti Kristus, menyangkal diri itu adalah sebuah keharusan dan sebuah kepastian. Ketika kita tidak mampu menyangkal diri, berarti kita tidak mampu mengikuti Kristus. Penyangkalan diri itu adalah mati terhadap keinginan pribadi. Mati terhadap ego-ego pribadi, supaya hidup ini, perjalanan kita ini, yang diisi oleh kehendak Tuhan. Oleh karena diisi dari kehendak Tuhan, maka salibnya seberat apapun, salibnya sesulit apapun, kita pikul untuk sampai kepada Yesus. Untuk sampai kepada Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada sore hari ini kita mau diingatkan kembali. Apakah kita mau menyangkal diri kita dalam situasi apapun itu. Menyangkal diri itu berarti membunuh keinginan pribadi. Menghilangkan ego diri. Mengosongkan diri supaya kehendak Allah yang mengisi di dalam hidup sendiri. Sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memanggul segala penderitaan dan salib untuk sampai kepada Kristus. Maka bagi mereka, siapapun juga, yang belum siap untuk memanggul salibnya. Belum siap untuk mengosongkan dirinya. Belum siap untuk membunuh ego pribadinya. Belum siap untuk menyangkal dirinya. Tidak akan sampai kepada Kristus. Karena Kristus sendiri yang bersabda. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Syarat ini tidak bisa ditawar. Maka kita sebagai pengikut Kristus. Diajak untuk memiliki keberanian. Dan keyakinan untuk mampu bisa menyangkal diri. Dan memikul salib serta penderitaan kita. Serta yakin akan kasih Kristus yang menyertai perjalanan hidup kita. Semoga pada sore hari ini kita boleh dikuatkan dalam situasi kita entah apapun itu. Bahwasannya Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru semakin dekat dengan Kristus. Maka cobaan itu akan semakin besar. Bukan karena dicobai. Tetapi ketikakah kita dekat dengan Kristus. Maka Kristus akan memberikan tanggung jawab lebih dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.